Intro Mari kita kedua Bapak di surga kami bersyukur bahwa Dalam kebaktian sore ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan Untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan Kami sekali lagi mau cipain kau hadir Memimpin mengarahkan dan memberkati penyampaian dan penyampaian firman Tolong hama mulai menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan Supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu Supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia Tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan sama Tuhan Tuhan kami sadar, setan pasti bekerja Kuatkan semua kami, menghadapi kodakan dan pekerjaan tentang apapun Kami juga bertontur listrik maupun semua peralatan yang kami pakai Bahkan cuaca, kekuasa dan arahkan Sebab tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman Sampai seluruh kebaktian selesai Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kita melanjutkan seri Ilya Ini adalah Ilya yang keempat ya Satu Raja Zabasa 18 Tempatnya sudah kita bahas ayat 1-17 Tetapi tetap ini dibaca ulang Cuma dibaca lebih panjang sampai ayat yang keempat puluh Dan sesudah beberapa lama Datanglah firman Tuhan kepada Ilya dalam tahun yang ketiga Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi Lalu pergilah Ilya memperlihatkan diri kepada Ahab Adapun kelapa rendu berat di Samaria Sebab itu Ahab telah memanggil Ubaja yang menjadi kepala istana Ubaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan Ubaja mengambil seratus orang nabi Lalu ia menyembuhikan mereka lima puluh-lima puluh sekelompok dalam gua Dan mengurus makanan dan minuman mereka Berkata para Ubaja jelajailah negeri ini dan pergilah Dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai Barangkali kita menemukan rumput Sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu Lalu mereka membagi bagi tanah itu untuk menjelajainya Pergi seorang diri ke arah yang satu Dan Ubaja pergi ke arah yang lain Sedang Ubaja di tengah jalan Ia bertemu dengan Ilya Setelah mengenali Ilya Ia sujud serta bertanya Ia sujud serta bertanya Engkau kah ini hai tuanku Ilya Jawab Ilya kepadanya benar Pergilah katakan kepada tuanku Ilya ada Tapi jawab Ubaja apakah dosa yang telah ku berbuat Maka engkau tidak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab Supaya aku dibunuhnya Demi tuhan alamu yang hidup Sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan Yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab Untuk mencari engkau Dan apabila orang berkata ia tidak ada Maka ia menyuruh Kerajaan atau bangsa itu bersumpah Bahwa engkau tidak ditemukan disana Dan sekarang engkau berkata Pergilah katakan kepada tuanku Ilya ada Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi Daripadamu roh tuanku mengangkat engkau Ketempat yang tidak aku ketahui Kalau aku sampai berah untuk memberitahukannya Dan kau tidak didapatinya Tentulah ia akan membunuh aku Padahal hambamu dari sejak kecil Takut akan Tuhan Tidak akan diberitahukan kepada tuanku Apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan Dalam gua 50-50 sekelompok Dan mengurus makanan dan ilman mereka Dan sekarang mengapa engkau ini berkata Pergilah katakan kepada tuanku Ilya ada Ya pasti akan membunuh aku Jawab Ilya Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani Sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya Lalu pergilah Ubajah menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya Kemudian Ahab pergi menemui Ilya Sekiranya sesudah Ahab melihat Ilya Ilya berkata kepadanya Engkau kah itu yang mencelakakan Israel Nah bacaan kita tempoh hari sampai disini ya Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 18 Jawab Ilya kepadanya Bukan aku yang mencelakakan Israel Yang melankan engkau ini Dan kaum keluarga Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan Dan engkau ini telah mengikuti para Baal Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel Juga Nabi-Nabi Baal yang 450 orang itu Dan Nabi-Nabi Azhar yang 400 itu Yang melapat makan dari meja istana Isabel Ahab mengirim orang ke seluruh Israel Dan mengumpulkan Nabi-Nabi itu ke Gunung Karmel Lalu Ilya mendekati seluruh rakyat itu dan berkata Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan berjabang hati Kalau Tuhan Tuhan ini semua huruf besar berarti Yahweh ya Kalau Yahweh itu Allah Ikut peladiah Dan kalau Baal Artinya kalau Baal itu Allah Ikut peladiah Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun Lalu Ilya berkata para rakyat itu Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya Namun baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan Biarlah mereka memilih seekor lembu Memotong-motongnya menaruhnya ke atas kayu api Tetapi mereka tidak boleh menaruh api Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi Meletakannya ke atas kayu api Dan juga tidak akan menaruh api Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan atau Yahweh Naka Allah yang menjawab dengan api Dialah Allah Seluruh rakyat menyaut katanya Baiklah demikian Kemudian Ilya berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu Karena kamu ini banyak Sesudah itu panggilan nama Allahmu Tetapi kamu tidak boleh menaruh api Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka Mengolahnya dan memanggil nama Baal Dari pagi sampai tengah hari katanya Ya Baal jawablah kami Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjingkat-jingkat Di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu Pada waktu tengah hari Ilya mulai mengejek mereka katanya Panggilan lebih keras Bukankah dia adalah Mungkin ia merenung Mungkin ada urusannya Mungkin ia berpergian Barangkali ia tidur dan belum terjaga Maka mereka memanggang lebih keras Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak Seperti kebiasaan mereka Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka Sesudah lewat tengah hari Mereka kerasukan sampai waktu Mempersembahkan korban petan Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab Tidak ada tanda perhatian Kata Ilya kepada seluruh rakyat itu Datanglah dekat kepadaku Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya Lalu ia memperbaiki Mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu Kemudian Ilya mengambil Dua belas batu Menurut jumlah suku Keturunan Yaakob Kepada Yaakob ini telah datang firman Tuhan Engkau akan bernama Israel Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah Demi nama Tuhan dan membuat suatu Parit sekeliling mesbah itu yang dapat Memuat dua sukat benih Ia menyusun kayu api Memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya Di atas kayu api itu Sesudah itu ia berkata Penuhilah empat boyong dengan air Dan tuangkan ke atas korban bakaran Dan ke atas kayu api itu Kemudian katanya Buatlah begitu untuk kedua kalinya Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya Kemudian katanya Buatlah begitu untuk ketiga kalinya Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu Bahkan parit itu pun penuh dengan air Kemudian pada waktu mempersebabkan korban petang Tampilan Nabi Ilya dan berkata Ya Tuhan Allah Abraham Israel dan Israel Pada hari ini Biarlah diketahui orang bahwa Engkau lah Allah di tanah-tanah Israel Dan bahwa akunya hambamu Dan bahwa atas firmanmulah Aku melakukan segala perkara ini Jawablah aku ya Tuhan Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau lah Allah ya Tuhan Dan engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali Lalu turunlah api Tuhan menyambar Habis korban Bakaran korban kayu api Papu dan tanah itu Bahkan air yang dalam parit itu Habis dicilatnya Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu Sujudlah mereka serta berkata Tuhan atau Yahweh Dialah Allah Tuhan dialah Allah Kata Ilya kepada mereka Tangkaplah Nabi Nabi Baal itu Seorang pun dari mereka tidak boleh luput Setelah ditangkap Ilya membawa mereka ke sungai Kishon Dan menyembelih mereka di sana Sudara Hal yang pertama kita bisa lihat adalah bahwa Tuhan menyuruh Ilya menghadap Ahab Dan beberapa poin akan saya bahas disini Pertama sudah Tuhan menyuruh Ilya menghadap Ahab Karena dia atau Tuhan hendak memberi hujan Kita baca dalam ayat 1 ya Dan sesudah beberapa lama Kekeringannya ya Datanglah firman Tuhan kepada Ilya dalam tahun yang ketiga Dan bergilah perlihatkanlah dirimu kemukaan Ahab Tepat aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi Sudara, ada kata-kata yang akan saya Ajar sudah satu bahas ya Pertama poin A Dikatakan ini terjadi pada tahun yang ketiga Sudara tahu kalau mereka menghitung Tahun yang ketiga atau hari yang ketiga Seperti kebangkitan Yesus ya Yesus bangkit hari ketiga Banyak orang berokontrakan Ya matinya Jumat Jam 3 sore Bangkitnya Minggu Dinihari Kalau dia menghitung paling-paling sekitar 38 jam Kalau 3 hari 72 jam Tapi cara mereka menghitung bukan seperti itu Dia mati jam 3 hari Jumat Pergantian hari mereka itu jam 6 sore Jumat 3 jam ya Tetap hari Jumat yang 3 jam itu disebut hari yang pertama Itu cara mereka menghitung Seluruh Sabtu Hari yang kedua Lalu Sabtu sore sampai Minggu Dinihari Waktu dia bangkit Lagi-lagi sebagian dari hari Nggak peduli disebut hari yang ketiga Bahkan di dalam Matius dikatakan 3 hari 3 malam Secara strik Itu salah Tapi sudah tahu Cara mereka ngomong Seperti itu Jadi kalau mereka bilang Hari ketiga Itu cuma sebagian dari pertama Seluruh hari kedua Dan sebagian dari ketiga Bisa digunakan istilah 3 hari 3 malam tetap Seperti itu Jadi pada waktu disini dikatakan Tahun ketiga Maksimum 3 tahun Ya harus sebagian dari tahun pertama Bisa seluruh tahun pertama Seluruh tahun kedua Seluruh tahun ketiga Maksimum ketiga Jadi tahun yang ketiga Di dalam ayat ini Menunjukkan Maksimum 3 tahun Nuh Padahal dalam Yakubus 5 ayat 17 Dan Lukas 4 ayat 25 Mengatakan kekeringannya itu 3 setengah tahun ya Nah kenapa Disini maksimum 3 tahun Nah Nah cocok ini Yang salah yang mana Bukan ada yang salah Saudara Tahun yang ketiga Dalam satu rejajah 18 ayat 1 ini Adalah Lamanya Eliad Disarfat Tetapi tidak mencakup Saat Eliad Ada di tepi sungai gerib Lah 3 setengah tahun itu Mencakup keduanya Jadi Kita tidak tahu Yang tahun ketiga ini berapa Bisa 3 tahun maksimum Tapi bisa kurang dari itu Tapi di total dengan waktu Dia ada di sungai gerib Maka totalnya menjadi 3 setengah tahun Berarti Yakubus 5 ayat 17 Dan Lukas 4 ayat 25 Yang mengatakan 3 setengah tahun Tidak bertentangan Dengan Satu ayat 18 ayat 1 Yang mengatakan Tahun yang ketiga Karena yang dibicarakan Memang berbeda Ya Ini penjelasan pertama Yang kedua Zona Poin B Mengapa Tuhan mau memberi hujan Saat ini Padahal Ahad Berarti saya belum bertobat Sudara ingat ya Ini baru pemberitahuan Kan belum dikasih hujan Kalau saya perhatikan Keritanya selanjutnya Tuhan baru betul-betul Memberi hujan Setelah Kisahnya bertobat Dalam ayat 3 setengah Sama ayat 45 Nah Bagaimana kalau setelah diberitakan Ternyata isangnya tidak bertobat Ya gak mungkin lah Tuhannya kan dia tahu Masa dia goblok Dia mah tahu Dia tahu Bahkan dia menentukan Dan bahkan pertobat itu Datang dari dia Dia yang memberi kok Jadi pertobat itu Mesti terjadi Jadi Tuhan memberikan hujan Lebih dulu Memberitahukan hujan Lebih dulu Tapi dia pasti sudah menentukan Semuanya Pertobat itu terjadi Dia yang mengatur Setelah pertobat Baru hujannya betul-betul diberikan Ingat baik-baik Pertobatan itu Jelas-jelas Pekerjaan Tuhan Dia pun ceritanya Suatu Nelatif Atau cerita ya Tapi Mengandung doktrinnya Coba kita lihat Ayat 37 Katanya Ilya ini Ini doanya Ilya Jawablah aku ya Tuhan Jawablah aku Supaya bangsa ini Mengetahui bahwa Engkau lah Allah ya Tuhan Dan Engkau lah yang membuat Hati mereka Tobat kembali Cerita Tapi itu mengandung doktrinnya Pertobatan jelas Adalah pekerjaan Tuhan Kalau bukan Tuhan yang bekerja Jangan mimpi Bisa bertobat Saya baru-baru Tanya orang Saya lupa email atau apa Bagaimana caranya Bisa percaya Saya bingung Jawab saudara Ya Gak ada cara Apapun yang bisa kita lakukan Untuk bisa percaya Karena iman itu Dianugerahkan Tuhan Dianugerah Dia percaya Gak dianugerah Sampai mati Gak Gak bisa Tapi apakah itu berarti Bahwa tidak ada Apapun yang harus kita lakukan Kita gak tahu Kita dianugerah Anugerah atau enggak Itu bukan urusan kita Kalau mau percaya Kepingin percaya Ada yang harus dilakukan Dengarlah injil sebanyak mungkin Dan itu yang saya katakan kepada mereka Tuhan menganugerah atau enggak Itu bukan urusanmu Kamu urusannya Dengar injil sebanyak mungkin Jangan pergi gereja yang gak ada injilnya Pergi gereja yang banyak injilnya Nah kalau kamu sudah ngerti injil Ada kemungkinan Kamu percaya Tapi kalau kamu gak ada injil Bagaimana Tuhan mau berikan iman kepada kamu Ya apanya di iman Beritanya gak ada Jadi saudara Itu yang saya suruhkan Tapi poinnya jelas ya Orang ngerti injil pun Kalau Tuhan gak anugerah Dia gak akan percaya Injil yang dia mengerti itu Tapi dia tidak akan percaya Paling-paling iman intelek Otaknya top percaya Tapi iman yang sungguh-sungguh Tidak bisa Jadi contoh pertobatan Dinyatakan dalam ayat 37 ini Jelas adalah Pekerjaan Tuhan Atau pemberian Tuhan Dan mari kita bandingkan Dengan gitar 111 ayat 18 Ketika mereka mendengar hal itu Mereka menjadi tenang Lalu memuliakan Allah Katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan Yang memimpin kepada hidup Saudara Iman pertobatan Sama dalam hal ini Adalah anugerah Dari Tuhan Kalau bukan Tuhan Menganugerahkan Tidak bakal orangnya Bisa melakukan itu Apakah itu beriman Atau bertobat Bertobat dalam arti iman Atau bertobat dalam arti Bertobat dari dosa Dua-dua gak bisa Harus Tuhan memberikan Harus Tuhan menganugerahkan Tanpa mana Tidak mungkin bisa terjadi Jadi kawan saudara bisa Bertobat Bertobat bisa punya iman Bersyukurlah Junkir balik Junkir balik Junkir balik Karena tidak semua orang dikasih Kalau saudara tidak dikasih Sama saudara terakhir Sampai mati tidak dikasih Saudara-sama saudara terakhir Kalau saudara bisa beriman Junkir balik Bersyukurlah Bisa-bisa Tidak perlu seorang melarat Sakit apa Segala macam Buruk Tapi satu hal itu saja Saudara punya iman Itu anugerah yang tak ternilai Apapun yang lain Jadi masih bersyukur Habis-habisan Kalau bisa Betul-betul percaya Kalau belum percaya Dan kepingin percaya Saran saya tadi itu Carilah injil Pergi gereja yang banyak Memberitakan injil Supaya seorang mengerti injil Memungkinkan percaya Tapi tetap Jaminan Tidak ada Tuhan yang menentukan Siapa yang mau dia beriman Siapa tidak Siapa yang mau tobatkan Siapa tidak Sekarang poin ketiga Poin C Elia taat pada perintah Tuhan Dan melalui pertemuan Dengan Obaja Akhirnya Elia bertemu Dengan Ahab Kita bisa melihat Dalam ayat 2 Ayat 7 Semenang ayat 17 Tidak usah saya bacakan Sejakalipun Dalam pertemuan Dengan Obaja Obaja Menceritakan bahwa Ahab mencari Elia Dimana-mana Elia tetap Tidak takut Untuk bertemu Dengan Ahab Saudara ini Bukan cuma Suatu keberanian Yang luar biasa Tapi ini juga merupakan Suatu ketundukan Yang luar biasa Kepada Tuhan Tahu mau dicari Mau bunuh Tuhan bilang Pergi temui dia Mau nemui Ini tunduknya Luar biasa Dan beranian Luar biasa Kok gak mikir Kalau digorok Atau dipenggal Atau diapakan Dia gak peduli Dia tetap pergi Dia sudah Ketundukan luar biasa Keberanian yang luar biasa Dan ini Harusnya ditiru oleh Semua orang Kisten dan semua Hamba-hamba Tuhan Kita perlu tunduk Tapi kita juga perlu berani Berani Kalau gak tunduk Beraninya ngawur nanti Tunduk gak berani Gak ada gunanya Tunduknya nanti Gak bisa berfungsi Untuk orang lain Gak bisa bermanfaat Untuk dunia Dan sebagainya Jadi dua kombinasi Ini tunduk Dan berani Sesuai harus ada Dalam diri setiap orang Kisten seharusnya Sekarang nomor dua Pertemuan Ilia Dengan Ahab Di dalam ayat 17 Sama dengan ayat yang ke-19 Saudara Ada beberapa poin lagi Di sini Poin A Pada waktu Ahab Bertemu dengan Ilia Dia menyalahkan Ilia Ayat 17 Tapi Ilia Bukan diam saja Gak kayak orang-orang Kisten sekarang Wah Aku salah Aku salah Aku salah Puji Tuhan Haleluya Gobrok Bin Jawab Ilia Diam saja Kita mungkin berkata Lu Yesus Di fitnah Waktu Persidangan Dia Dia juga Diam Yesus itu lain Dia memang tujuannya Datang untuk mati Kalau lu di fitnah Dia gak mau Dan dia Dan dia Dia tidak Jadi saudara Hati-hati dalam Menafsir Suatu cerita Dan sebagainya Tentang Yesus Dan sebagainya Gak selalu Yesus itu harus Kita teladani Ingat ya Kalau selalu harus Diteradani Kita juga mesti puasa 40 hari 40 malam Gak kahwin Gak pacaran Dan sebagainya Kayak dia Kan lucuan Jadi saudara Kehidupan Yesus Bandingkan dengan seluruh Alkitab Baru kita tahu Yang mana Harus diteladani Yang mana tidak Dan kalau di fitnah Diam saja Kita gak harus diteladani Mungkin kadang-kadang Bisa dalam Sikot tertentu yang khusus Tapi pada umumnya Kalau kita di fitnah Selama itu memungkinkan Kita bantah Karena kalau kita Diamkan Bukan cuma Mempermalukan kita Mempermalukan gereja juga Mempermalukan seluruh Bahkan mempermalukan Tuhan Dan itu yang Tidak boleh kita biarkan Yesus adalah Bantah Pada waktu Saudara-saudara Disalahkan Segala poin Bia saudara Elia lalu menyeluruh Ahab mengumpulkan Seluruh islah Dan Nabi-Nabi Baal Dan Asyirah Di Gunung Karmel Ini ayat 19 Dan Ahab mencantinya Di dalam Ayat yang ke-20 Saya kira Ini tak usah dibaca Saudara-saudara Bisa bahasa sendiri Saya berikan ayatnya disini Saudara-saudara Mengapa Ahab mau Menuruti kata-kata Elia Tuh Dia mau bunuh Tapi Tantang begini Kumpul Kok dia mau turuti Dia tahu Saudara-saudara Dia tidak bisa Apakan Elia Dan Situasi saat itu Sudah sangat Gawat Bayangkan Jalan Tidak ada hujan Ataupun embun Tiga setengah Tiga setengah tahun Kalau Indonesia Mengalami seperti itu Dalam waktu satu tahun Tanah Sudah meletek Semua Tidak karu-karuan Tidak bisa ditanami Semua panen Hancur Berantakan Tidak bisa terbayangkan Tiga setengah tahun Itu betul-betul kegilan Betul-betul Keadaan yang sangat gawat Dia terpaksa Buat dikatakan Tapi Ada faktor lain Menurut saya Disamping itu juga Dia mau Menuruti kata-kata Elia Jelas karena Tuhan Bekerja dalam hatinya Sudah lah Amsal 21 Ayat 1 Mengatakan Hati raja Seperti batang air Dalam tangan Tuhan Dialirkannya Kemana ia ingini Menurut saya Biarpun air ini Berkata tentang Hati raja Hati ratu Atau Hati rakyat Atau siapapun Semua termasuk Semua orang Hatinya Di dalam tangan Tuhan Dan bisa Dia alirkan Kemana dia inginkan Jadi Memang rencana Tuhan Semua itu Pertemuan terjadi Pertandingan Datangkan api Maka Tuhan Bekerja Dia harus Mau Tapi saudara Rupanya Yang di Rupanya ya Yang dikumpulkan oleh H.A. Hanya seluruh Isra Karena ini sesuai dengan Pemintaan Elia Dan Nabi-Nabi Baal Saja Nabi Asyara Tidak Karena kalau saya perhatikan Ayat 21, 22, 25, 26, dan 40 Hanya sebut Baal Tapi tidak Menyebutkan Asyara Edumga Mengatakan bahwa Raja dan pelayan-pelayannya Menyembah Dewa Baal Dan mempunyai Nabi-Nabinya sendiri Sedangkan Ratu dan pelayan-pelayannya Ini semua perempuan Menyembah Dewi Asyara Dan mempunyai Nabi-Nabinya sendiri Yang mendapat Makan dari Meja Isabel Adalah Nabi-Nabi Asyara Di dalam Ayat 16 Karena itu Sekalipun Elia menyuruh Membawa Nabi-Nabi Baal Dan Asyara Tetapi Yang dibawa oleh Ahab Dan lalu bertanding Dengan Elia Di Gunung Kamel Keliatannya Memang cuma Nabi-Nabi Baalnya Tok Ya Jadi bukan 850 Tapi berapa 450 Entah yang Saya lupa Yang mana Yang mana 450 Kalau saudara Kita masuk Dalam Poin yang kedua Pertandingan Elia Lawan Nabi-Nabi Baal Ini Rame Saudara Ya Betul-betul Pertandingan Adanya dalam Alkitab Sesuatu yang Luar biasa Mungkin cuma Disini Ada beberapa Hal yang Saya bahas Pertama Elia Berbicara Pada rakyat Israel Kita kodosan Dulu Poin A Ayat 21 A Lalu Elia Mendekati seluruh Seluruh rakyat Itu Dan berkata Berapa lama lagi Kamu berlaku Timpang Dan berjabat Ngati Kalau Yahweh Itu Allah Ikutlah dia Dan kalau Baal Taal Ikutlah dia Ada tiga Bagian yang Saya garis bawah Rakyat Berapa lama lagi Timpang Itu akan Kita sorotin Dan kita bahas Beberapa Yang pernah Disorotin Yang pertama Kata rakyat Tadi Menunjukkan Bahwa Yang diperdulikan Oleh Elia Adalah Rakyat Tidak terlalu Ada Ahab Ataupun Nabi Nabi Baalnya Malah Dia cek Nabi Nabi Baalnya Yang diperdulikan Rakyat Mungkin Elia Menganggap Bahwa Tokoh-tokoh Penyesat Itu Tidak ada harapan Untuk bertobat Tidakkan Rakyat Ini cuma Ikut-ikutan Lebih mungkin Untuk Dipertobatkan Tapi Mungkin Juga Karena Ia Lebih Memperhatikan Dan menekankan Orang Banyak Kalau Ahab Satu Nabi-Nabinya 400-450 Ini Tidak tahu Berapa banyak Saudara Ya Jadi Daripada Menekankan Segelintir Orang Ini Secara Rahani Punya Kedudukan Itu Secara Pemerintahan Punya Kedudukan Yang ini Tidak punya Apa-apa Tapi Ini Banyak Tekankan Yang banyak Bata Yang ini Ini Sikap Yang benar Dari seorang Nabi Tuhan Dan Sikap Yang benar Sekarang Ini Sekarang Langkah Kebanyakan Pendeta Pengkotbah Kalau Melihat Jemaatnya Ini Lebih Menekankan Atau Orang Itu Punya Kedudukan Tinggi Atau Orang Itu Kedudukan Tinggi Itu Dalam Rohani Atau Dalam Pemerintahan Khususnya Kalau Misalnya Kedatian Natalnya Atau Kedatian Pasca Negara Kalau Saya Disini Sertanya Saya Saya Tidak Pernah Ngomong Bapak Bapak Ibu Ibu Dan sebagainya Tidak Pernah Saudara Saudara Anak Tidak 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 Karena Bagi saya Tidak 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 Pembedaan Itu Semua Kita Kalau Percaya Khusus Kita Saudara Jadi Saya Selengok Saudara Saudara Tapi Coba Kalau Natalnya Presiden Hadir Ketua MPR Wakil Presiden Semua Hadir Hadir Maka Dia Kata Bapak Presiden Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden Yang Terhormat Bapak Ketua MPR Yang Terhormat Bapak Ini Lalu Terakhir Sekali Saudara Saudara Yang Ditekankan Yang Dihutamakan Siapa Tidak Orang Gedenya Padahal Tidak Dihadapan Tuhan Apakah Ada Orang Gede Dan Orang Kecil Kalau Ada Itu Tingkatan Rohania Yang Tuhan Perhatikan Bukan Sama Sekali Kedudukan Jasman Apakah Dia Kaya Atau Punya Kedudukan Dalam Pemerintahan Tertinggi Bagi Tuhan Tidak Artinya Sama Sekali Rohani Ada Artinya Jadi Saudara Orang Zaman Sekarang Tekankan Orang Kaya Tekankan Orang Punya Kedudukan Tinggi Yang Benar Adalah Tekankan Yang Banyak Tidak Pedul Yang Banyak Itu Menerah Orang Biasa Rakyat Jelata Yang Banyak Yang Ditekankan Bukan Pejabat Dan Sebagainya Sekarang Pedik Kedua Perhatikan Kata-kata Berapa Lama Lagi Ini Suatu Teguran Berapa Lama Lagi Berlaku Timpang Dan Perjabat Mati Saudara Kalau Kita Menderita Dan Kalau Doa Kita Tidak Dijawab Maka Kita Pertanyaan Itu Kepada Tuhan Tuhan Sampai Kapan Berapa Lama Lagi Aku Mesti Menderita Seperti Ini Berapa Lama Lagi Aku Menderita Tapi Pada Waktu Kita Harus Bertobat Dari Dosa Kita Yang Sering Berlambat Tunda Tunda Tuhan Yang Menanyakan Berapa Lama Lagi Kamu Mau Dosa Seperti Ini Modenya Jadi Pada Waktu Bertanya Berapa Lama Lagi Coba Renungkan Berapa Lama Lagi Aku Masih Dosa Aku Sama Ajar Dan Bagainya Karena Pada Ketiga Kata Berlaku Timpang Dalam Bahasa Ibraninya Kata Yang Digunakan Sama Dengan Kata Berzingkat Jingkat Dalam E26 Dalam NIV Kata Berzingkat Jingkat Itu Diterjemahkan Dance Atau Menari Nari Si Nabi Nabi Baal Peliling Mesbahnya Sama Jingkat Jingkat Sama Nari Nari Tahu Timpang Jalan Timpang Kan Goyang Goyang Kaki Mungkin Pendek CC Lalu Patannya Belok Kiri Belok Kanan Belok Seperti Itu Menunjukkan Istilah Terombang Ambing Yahweh Baal Yahweh Baal Yahweh Baal Itu Yang Dimaksud Berlaku Timpang Mungkin Sekali Dalam Ibadah Mereka Mereka Menggabungkan Keduanya Mereka Bukan Hanya Menyembah Baal Mereka Juga Menyembah Tuhan Tapi Bukan Hanya Yahweh Baal Baal Hanya Juga Ikut Nah Ini Yang Jadi Masalah Elia Secara Benar Menentang Sinkretisme Sinkretisme Itu Penggabungan Lebih Dari Satu Agama Atau Kepercayaan Kepada Lebih Dari Satu Agama Indonesia Boleh Berlandaskan Pantasilah Dan ada Beberapa Agama Diakui Tapi Itu Tidak Berarti Bahwa Kita Memeluk Lebih Dari Satu Agama Dalam Kristen Itu Jelas Tidak Bisa Diterima Juga Bahkan Tidak Bisa Memeluk Kristen Dan Katolik Bersamaan Karena Dua Itu Berbeda Secara Dasar Jangan Lagi Keter Dengan Agama Yang Lain Pera Salah Satu Tidak Bisa Yang Lain Dan Disini Ngabungkan Yahweh Dengan Baal Jangan Gabungkan Yesus Dengan Suhu Yesus Dengan Gunung Kawi Yesus Dengan Kelenteng Yesus Dengan Berhala Yesus Dengan Maria Yesus Dengan Majek Yesus Dengan Kebatinan Yesus Dengan Agama Agama Lain Yang Tidak Berday Yesus Ingat Sudara Alah Kita Adalah Alah Yang Cemburu Digabungkan Seperti itu Sama Dengan Sudara Punya Pacar Punya Istri Lalu Punya Will Begitu Ya Dan Itu Membuat Alah Itu Murka Terbicap Baca Tentang Kecemburuan Dia Dalam Keluaran 20 E3 E5 Dia Cemburu Kalau ada Alah Lain Dia Cemburu Kalau Menyembah Berhala Dan Bagainya Penggabungan Itu Tidak Bisa Harus Peleh Yang mana Benar Dan Peleh Salah Satu Yang Keempat Bagaimana Kalau Kata Baal Di dalam Ayat 21 Diganti Dengan Mamon Lalu Lalu Pertanyaan Ditanyakan Bara Saudara Saudara Mau Peleh Yahweh Atau Baal Itu Kalau Zaman Dulu Kadang Baal Tidak Musim Saudara Yang Musim Mamon Dewa Uang Yahweh Dan Duit Yahweh Duit Yahweh Duit Nah Ini Kira Kira Apakah Teguran Ini Juga Berlaku Untuk Saudara Saudara Jangan Bertuhankan Uang Jadikan Dia Saja Sebagai Tuhan Uang Itu Kita Butuhkan Uang Itu Penting Tapi Uang Tidak Akan Memberikan Kebahagiaan Lebih Keselamatan Sekarang Poin Kedua Poin Eh 22 Nabi Nabi Baal Berjumlah 450 Orang Nabi Tuhan Hanya Satu Yaitu Ilia Disini Ya Saudara 450 Lawan Satu Dan Ilianya Takut Ini sesuatu Yang luar biasa Ya Jangan Heran Kalau Jangan Sekarang Pun Nabi Palsu Jauh Lebih Banyak Nabi Asli Tentang Main Facebook Dan Lihat Masuk Grup Ini Masuk Grup Itu Waduh Nabi Palsu Seharat Seharat Sudah Betul Luar biasa Banyaknya Dari Aliran Macem Macem Ini Yang Ngomong Di Dalam Kristen Katolik Advent Saks Yehova Pokoknya Semua Yang Yang Bau Alkitab Kita Tentang Tentang Ngomong Agama Lain Itu Itu Saks Waduh Saks Nabi Palsu Bukan Banyak Nabi Asli Tambah Lama Tambah Jarang Yang Kelihatan Asli Bisa Ternyata Sebetulnya Palsu Yang Betul Asli Itu Luar biasa Jarang Jangan Dihar Dan Hal yang Kedua Yang Bisa Kita Lihat Kalah Jumlah Tidak Perlu Menyebabkan Kita Menjadi Kecil Hati Atau Takut Julu Kita Pernah Debat Lawan Unitarian Unitarian Semacam Saksi Yuhua Pertama Debat Dua Lawan Empat Terus Debat Terus Sampai Sembilan Kali Karena Terjadi Seistirah Anda datang Saya Sendirian Yang Sana Empat Satu Lawan Empat Kadang Kadang Dua Lawan Tiga Kadang Kadang Satu Lawan Empat Saya Tidak Peduli Datang Sepuluh Orang Saya Tidak Takut Pokoknya Saya Diberikan Waktu yang Cukup Untuk Bicara Dan Itu yang Saya Tutup Dari Mereka Kamu Tidak Beri Waktu Saksuk Aku Waktunya Saksuk Aku Asal Ngomongnya Jangan Gundel Atau Pergi Tidak Terbatas Terbatas Tidak Takut Tidak 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 Waktu Satu Malam Empat Itu Hadir Satu Wartawan Dari Tabloid Dan Dia Lalu Wancar Wancar Salah Tidak 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 Bisa Satu Malam Empat Kenapa Tidak Buktinya Mereka Kalah Dia Ngakui Mereka Satu Dalam Satu Sesion Dan Tidak Perlu Menyebabkan Kecil Hati Ataupun Takut Elia Satu Nabi 450 Belum Laki Nabi Asyirah Sebetulnya Nabi Ahnya 400 Tapi Dia Tidak Takut Mereka Jumahnya Berapa Dia Tuhan Berserta Dengan Dia Dalam Perdebatan Atau Dalam Kehidupan Sehari-hari Jangan Kecil Hati Lihat Gereja Yang Sesat Kau Jemaatnya Banyak Gereja Kita Jemaatnya Sedikit Tidak Usah Terlalu Pusingkan Itu Yang Penting Adalah Benar Dan Kita Mengikut Tuhan Juga Tuhan Yang Benar Dan Mengikutnya Secara Benar Itu Yang Ditekankan Bukan Banyak Atau Sedikitnya Sekarang Poin C Ayat 23 Dan 24 A Elia Mengajak Bertanding Untuk Mendatangkan Api Nah Ini Seset Yang Menarik Pertama Mengapa Tidak Mengajakkan Pertanding Untuk Menurunkan Hujan Ini Kan Mata Kekeringan Yang Dipersoalkan Tiga Sekarang Tahun Lo Tambah Datang Api Tambah Panas Kan Benernya Datangkan Hujan Begitu Ya Sedara Baal Dianggap Dewa Kesuburan Dewa Kesuburan Itu Juga Berkuasa Atas Hujan Memang Tapi Juga Berkuasa Atas Petir Juga Disebut Dewa Matahari Dewa Api Dan Tuhan Dari Semua Elemen Dan Kekuatan Alam Dengan Demikian Ilya Mengajak Melakukan Pertandingan Di Daerah Kekuasaan Baal Atau Kalau Mau Dia Mengasar Di Titik Kuat Dari Baal Sehingga Rakyat Tidak Bisa Punya Alasan Menolak Pertandingan Itu Saya Akan Kutip Dari The International Bible Encyclopedia Karakternya Sebagai Dewa Badai Dinyatakan Dalam Sebuah Monumen Patung Atau Pahatan Di Tangan Kirinya Ia Terlihat Memegang Sebuah Petir Jadi Mungkin Seperti Zeus Zeus Punya Senjata Petir Ini Baal juga Digambarkan Lalu Dekamendri Terlalu Diingat Bahwa Baal Diklaim Sebagai Dewa Matahari Yang Tuhan Dari Elemen Elemen Dan Kekuatan Kekuatan Alam Dan Kutipan Selanjutnya Juga Dari Pulpit Commentary Baal Atta Dewa Api Namanya Menunjukkan Dia Sebagai Tuhan Atau Penguasa Atau Pemerintah Itu Datang Dari Kata Kerja Lamed Ain Bet Itu Baca Dari Belakang Bet Ain Lamed Baca Ibrani Baca Dari Kanan Kekirinya Memiliki Atau Mempunyai Atau Menjadi Tuhan Dari Kerja Yang Ketipan Dari Albert Bunch Tidak Diragukan Lagi Bahwa Para Penyembah Baha Itu Mempunyai Kebiasaan Untuk Menggabungkan Guru Dan Petir Dengan Dewa Mereka Kuasa Alam Yang Besar Dan Dengan Demikian Tidak Punya Alasan Untuk Menolak Tantangan Ili Biasa Itu Musim Kering Bukan Dewanya Ini Kekuatannya Ditantang Dalam Persoalan Dia Kuat Supaya Kalau Kalah Tidak 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 Yang Ketiga Pertandingan Ini Bukan Perhatikan Bukan Untuk Menentukan Alah Mana Yang Lebih Besar Kalau Ada Alah Besar Alah Kecil Itu Jadi Politeisme Saksi Hwa Berkata Yesus Alah Kecil Konyol Kalau Yesus Alah Kecil Lalu Bapak Ada Alah Besar Ada Alah Alah Kecil Hanya Politeisme Yang Percaya Seperti Itu Mereka Ngaku Moniteisme Tetap Tapi Yesus Ketanya Alah Kecil Eh God Ditulis Huruf Kecil Semua Suatu Alah Kecil Semua Tidak Ada Alah Kecil Jadi Ini Bukan Pertandingan Menentukan Mana Alah Yang Lebih Besar Tidak Tapi Menentukan Mana Alah Yang Benar Kalau Ini Atau Benar Yang Satunya Bagaimana Bukan Alah Belas Ketiga Eh Keempat Jangan Meniru Apa Yang Ilia Lakukan Ini Dia Jelas Punya Perintah Dari Tuhan Kalau Saudara Jangan Orang Agama A Dewan Kuasa Ayo Bertanding Senyur Saudara Itu Siapa Jangan Latah Orang Sini Seling Latah Ada Alkitab Ditiru Ada Alkitab Ditiru Saudara Jangan Meniru Ini Dengan Menantang Orang Agama Lain Atau Orang Yang Mempratikan Magic Tanah Gadaan Dan Kecuali Saudara Memang Diperintahkan Oleh Tuhan Dan Jangan Kroso Kroso Aku Kroso 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 Benar Tidak Tidak Kroso 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 Sering Nikir Mau Orang Orang Yang Punya Ternaka Dalam Boleh Dipukul Mau Pukul Ketika Dalam Nama Isu Tidak Pukul Tembus Tidak Orang Lain Pukul Tidak Kena Jarak 5 Sentiment Celap Yang Pukul Ada Yang Kena Tapi Dia Nama Saya Nama Nga Pernah Ngopak Seperti Itu Saya Tahu Ini Kuasa Gilap Dan Saya Tidak Diperintahkan Bertanding Saya Pernah Bertanding Itu Tidak Sengaja Teman Saya Mempraktekan Semacam Magic Ruang Tertutup Total Tidak Ada Cahaya Tidak Ada Angin Sama Sekali Lailen Dipandangi Mati Dan Dia Ajak Saya Nonton Saya Tidak Mau Itu Magic Saya Tidak Saya Kebetulan Masuk Dia Sedang Mati Masuk Ya Sudah Saya Duduk Pernah 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 Apinya Tinggal Cuma Sumbunya Saya Berdoa Tuhan Saya Minta Lailen Jangan Mati Sebelum Itu Saya Doa Tapi Pernah Tuhan Kalau Sampai Lailen Mati Aku Minta Jangan Mati Dan Ada Mungkin 6-7 Kali Tidak Bisa Mati Tapi Dia Maki Maki Tidak Mati Saya Paling Namun Sampai Terakhir Dia keluar Dengan Saya Tanya Tau Kenapa Tidak Bisa Mati Tidak Kenapa Aku Doa Tuhan Lebih Kuat Dari Sertan Tapi Saya Tidak Secara Sengaja Saya Masuk Secara Tidak Sengaja Lalu Dia Tantang Kok Panggilan Saya Kok Mau Tak Aju Sama Guruku Langkun Neon Dipandang Mati Bukan Karena Saya Takut Tapi Saya Tidak Dipanggil Aduh Aduhan Saya Dipanggil Untuk Memberitakan Injil Saya Yakin Tuhan Saya Lebih Dia Tanya Dia Dia Bisa Matikan Matahari Tuhan Saya Yang Menciptakan Matahari Jadi Bukan Urusan Takut Tapi Urusan Panggilan Atau Bukan Kalau Memang Dipanggil Lawan Saja Tapi Kalau Memang Dipanggil Jangan Lakukan Apa Yang Ilia Lakukan Dia Memang Dipanggil Kalau Kita Tidak Jangan Adu Adu Magic Tenaga Dalam Apa Segala Macem Yang Aneh Jangan 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 Pertandingan Mendatangkan Nabi Rakyat Menyetujui Usul Ilia Itu Dalam 24 B Dan Pertandingan Dilaksanakan Poin A Nabi Nabi Baal Mendapat Giliran Nabi Dulu Ayat 25 29 Kenapa Kalau Ilianya Lebih Dulu Langsung Sudah Datang Ap Sudah Dada Nuk Contoh Sudah 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 Mesti Nabi Baal Mesti Kasih Giliran Dulu Sudah Dalam Ayat 25 Ayat 29 Kita Lihat Beberapa Poin Pertama Kebaktian Berteriak Dan Meloncat Meloncat Atau Menari Nari Ayat 26 Dan 28 Ini Gereja Apa Yang Meloncat Dan Nari Nari Saya Tidak Bilang Semua Tapi Tanya Garis Matic Yang Seperti itu Jemprat Jemprat Haku Haruan Kayanya Sekarang Lantai Disco Mirip Kedua Dalam Berdoa Atau Meminta Mereka Mengulang Kata Yang Sama Terus Menerus Ayat 26 Bandingkan Matius 6 Ayat 7 Dimana Yesus Melarang Doa Yang Bertilet Mereka Mengira Bahwa Mereka Akan Didengar Karena Banyaknya Kata Kata Mereka Sudah Kalau Doa Jangan Pernah Mekir Seperti Itu Tuhan Bukan Mendengar Karena Kata Kata Sudah Banyak Kalau Kata Kata Banyak Diulang Terus Cama Terus Itu Malah Menunjukkan Tidak ada Iman Ingat Beda Bertekun Dalam Doa Ulang Doa Lagi Berdoa Lagi Seperti Yesus Yesus Di Taman Gajmani Kata Kata Yang Sama Tapi Itu Ketekunan Lain Dengan Yang Bertilet Tilet Mirif Tapi Beda Yang Dilanak Bertilet Tilet Seperti Ini Ya Baha Jawablah Kami Ya Baha Jawablah Kami Ya Baha Jawablah Kami Dalam Katolik Kata Doa Rosario Doa Bapak Kami Sekian Kali Doa Salam Maria Sekian Kali Daripada Menganggap Itu Ketekunan Saya Kok Lebih Menganggap Itu Doa Yang Bertilet Lebih Lagi Doa Pada Maria Itu Tidak Pernah Diperintahkan Ataupun Diizinkan Di Dalam Alkitab Kalau Saya Saya Tidak Setujuh Belas Dengan Yang Seperti Itu Yang Ketiga Tidak Ada Suara Atau Jawaban Dari Baal Ayat 26 Dan Lalu Ilia Mulai Mengejek Mereka Dalam Ayat 27 Kita Baca 26 27 Mereka Mengambil Lembu Yang Diberikan Mereka Mengolak Dan Panggil Nama Baal Dari Pagi Sampai Tengah Hari Kata Ya Baal Jawablah Kami Tetapi Tidak Ada Suara Tidak Ada Menjawab Sementara Itu Mereka Berjingkat Jingkat Di Sekeliling Mebar Yang Dibuat Mereka Itu Ayat 27 Pada Waktu Tengah Hari Ilia Mulai Mengejek Mereka Katanya Panggil Lebih Keras Bukankah Di Alah Mungkin Dia Merenung Mungkin Ada Urusannya Mungkin Dia Pergian Padahal Tidur Dan Belum Terjaga Kira Kira Modanya Ilia Waktu Ngomong Bagaimana Kira Kira Serius Begitu Pasti Sama Ketawa Ngejek Bantar Bukankah Di Alah Mungkin Ngerenung Mungkin Ada Urusan Mungkin Tidur Belum Sedara Akan Saya Bahas Beberapa Poin Di Sini Pertama Poin A Ilia Mengejek Nabi Nabi Baal Bahkan Beserta Dengan Dewanya Dari Sini Apakah Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Orang Ketel Atau Pendeta Harus Bersikap Ramah Atau Lemah Lembut Dan Sebagainya Pada Waktu Berhadapan Dengan Nabi Nabi Palsu Kalau Pertama Berhadapan Ya Saya Setuju Kita Tidak Pertama Berhadapan Langsung Sudah Bentak Bentak Atau Ngejek Mereka Tentu Tidak Tapi Setelah Ada Diskusi Dan Setelah Diberikan Kebenaran Dan Mereka Kelihatan Menunjukkan Sikap Tengkuk Apakah Tetap Ramah Lemah Lembut Dan Sebagainya Laki Laki Sudah Disini Kita Melihat Banyak Orang Ketan Terasa Pendeta Yang Konsep Dia Tentang Kasih Tidak Karuan Saya Katakan Harus Selalu Memang Lembut Dan Ramah Tidak Peduli Tidak Nabi Palsu Hanya Orang Bodoh Yang Tidak Pernah Baca Alkitab Yang Mempercaya Hal itu Sudah Kalau Saya Pasti Saya Tidak Bersikap Ramah Teman Dan Ramah Dan Bagainya Dan Selalu Saya Dikritik Di Facebook Saya Tidak Pernah Pedulikan Saya Ngomongnya Kasar Karena Memang Tidak Pernah Diajar Dalam Alkitab Kita Ramah Dan Lembut Melawan Nabi Palsu Apalagi Mereka Tegar Pengkuk Dan Sebagainya Elia Mengejek Mereka Saya Mau Tahu Sikap Orang Orang Gesten Yang Bilang Harus Selalu Kasih Dan Sebagainya Bahkan Nabi Palsu Suruh Baca Ayat Ini Dan Suruh Tafsirkan Bagaimana Saya Pengen Lihat Ini Ejianya Tidak Enak Lebih Saya Lebih Enak Orang Ngomong Kasar Kamu Goblok Tidak Seperti Diatra Tidak Enak Dijikan Dijikan Daripada Dibagi Dia Dijikan Bukan Hanya Mereka Dewanya Tidak Nggak Nggak Mau Gimana Mereka Tapi Dia Tidak Peduli Sudah Dalam sepanjang Alkitab Biasanya Tidak Pernah Menjumpai Orang Percaya Yang Saleh Manapun Termasuk Yesus Yang Bersikap Ramah Lemah Lembut Terhadap Nabi Palsu Apalagi Setelah Mereka Diberikan Kebenaran Dan Mereka Menolak Dengan Sikap Tegar Tengkuk Sok Suci Dan Sebagainya Tidak Seperti Itu Makanya Saya Katakan Orang Yang Ngomong Tetap Harus Lemah Sabar Mereka Bodoh Dan Tidak Baca Alkitab Belas Kalau Mereka Baca Dan Lihat Ayat Ini Mereka Bengong Harus Diatak Ayat Ini Itu Kalau Mereka Punya Otak Mereka Berkata Oleh Peradaan Ini Kita Melihat Bahwa Tidak Semua Oloh Oloh Atau Ejekan Itu Salah Tapi Hanya Yang Mengganggu Atau Melanggar Kesalahan Dan Kelakuan Baik Sayangnya Dia Nggak Menjelaskan Yang Mengganggu Itu Bagaimana Mungkin Kalau Sampai Maki Dengan Kata Kata Kotor Tau Kotor Cuma Maki Koblo Itu Lain Tapi Kalau Kata Kata Kotor Ini Lain Cerita Mungkin Itu Yang Dimaksudkan Saya Nggak Tau Tapi Yang Jelas Dia Katakan Tidak Semua Oloh Kalau Ejekan Itu Salah Tidak Makin Bodoh Atau Kerbau Atau Apa Saya Sering Ucapkan Dan Saya Tidak Akan Ubah Itu Kalau Saya Ngadepin Api Palsu Yang Saya Tau Sudah Dikasih Kebenaran Tegak Tengkuk Sudah Pasti Tak Maki Sekarang Mungkin Mungkin Merenung E27 Dalam NIV Mungkin 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 Ia Sedang Berbicara Bukan Berbicara Albert Barat Berkata Ia Sedang Berbicara Atau Bermeditasi Kata Yang Digunakan Itu Mempunyai Kedua Arti Karena Orang Ibrani Menganggap Meditasi Sebagai Berbicara Dengan Dirinya Sendiri Jadi Ini Bukan Suatu Kontradiksi Karena Poin Albert Barat Lagi Mengatakan Dewa Dewa Kafir Seperti Yang Kita Ketahui Dari Satra Yunani Dan Latin Makan Dan Minum Berpergian Tidur Bercakap Bertengkar Berkelahi Saling Buru Dan Sebagainya Lihat Cerita-cerita Yang Berlatar Belakang Dewa Dewi Yunanis Ya Ceritanya Ergulis Dan Sebagainya Itu Wah Ada Dewa Besar Dewa Kecil Tukaran Gegeran Wah Macem-macem Dewa Kami Dengan Dewa Punya Anak Dan Berkembang Bia Pokoknya Jadi Dewanya Banyak Banyak Dan Itu Bukan Yang Aneh Jadi Ejekannya Itu Ejekan Yang Masuk Tidur Barangkali Pembergian Jalan 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 Cedeng Makan Atau Apa Itu Ejekan Sudah Ya Karena Poin Keempat Mereka Menuruti Kata-kata Ini 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 Kok Bloknya Disuruh Oh Dia Ejek Kok Tambah Dituruh Ya Dan Mereka Memanggil Lebih Keras Bahkan Lalu Melukai Diri Mereka Sendiri Dengan Pedang Dan Tombak Mereka Memanggil Lebih Keras Serta Menuruh Menuruh Dirinya Dengan Pedang Seperti Kebiasaan Mereka Dara Percucuran Dari Tubuh Mereka Mungkin Mereka Menyak 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 Diri Supaya Dewanya Kasian Mungkin Dan Lalu Mengabulkan Doa Mereka Nah Bodohnya Ada Orang Kesehatan Yang Juga Melakukan Hal Yang Sama Cuma Tidak Melukai Diri Tapi Pakai Puasa Doa Dikabulkan Puasa Puasa Satu Hari Bisa Tuhan Barangkali Kasian Nanti Tuhannya Kuatil Aku Mati Atau Kena Penyakit Karena Terlalu Kurus Lalu Nanti Dikabulkan Saya Dari Jelas Cara Atau Motivasi Berpuasa Yang Salah Kalau Berpuasa Jangan Mikirkan Tuhan Kasian Atau Apapun Tidak Ada Gunanya Puasa Modul Macam Itu Jelas Salah Karena Poin B Albert Berkata Ketika Kegila-gilaan Itu Telah Mencapai Puncaknya Pisau Dihurus Dan Darah Muncrat Dari Ratusan Luka-luka Yang Ditimbulkan Sendiri Sementara Kegembiraan Dan Semangat Mencekam Banyak Orang Dan Mereka Mengeluarkan Ungkapan Ungkapan Yang Kacau Atau Memingungkan Atau Mungkin Logak Tertentu Yang Tidak Dapat Dimengerti Yang Dipercaya Datang Dari Ilham Ungkapan Yang Kacau Atau Memingungkan Logak Tertentu Tidak Dapat Dimengerti Dan Yang Dapat Dari Tuhan Mungkin Ngomongnya Syawala 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 Begitu Hebat Jadi Dengan Siapa Atau Sendirikan Kira-kira Orang Yang Ngomong Syawala Itu Maku Bahasa Roh Dari Roh Kudus Omong Kosok Bohong Penipu Kalau Bahasa Roh Itu Betul-betul Bahasa Yang Dia Tidak Belajar Tapi Secara Mujizat Roh Kudus Berikan Misalnya Saya Tidak Belajar Bahasa Perancis Satu Katapun Saya Tidak Ngerti Bahasa Perancis Tau-tau Oh Banyak Ngomong Perancis Nah Itu Mungkin Tetap Mungkin Dari Saya Tapi Memungkinkan Bahasa Roh Yang Benar Harus Bahasa Kalau Bahasa Harus Ada Karamatikanya Harus Ada Perbendaran Karena Bukan Satu Kata Sia Wala Yang Diulang Ulang Kalau Satu Kata Diulang Ulang Bahasa Dunia Sa Alam Semesta Tidak Ada Malekat Tidak Satu Satu Kata Diulang Ulang Jadi Mereka Mereka Yang Mempraktekan Sia Wala Wala Itu Moga Moga Denger Ngomongan Saya Ini Dan Bertobat Kalau Itu Di Bahasa Roh Alkitab Itu Pasti Sinting Saya Tidak Pertai Bapak Bilas Bahasa Ruh Saya Pertai Bahasa Ruh Masih Ada Ada Yang Percaya Bahasa Ruh Sudah Hilang Total Kalau Saya Saya Masih Percaya Bahasa Ruh Ada Tapi 99,99% Palsu Yang Satu Dua Kata Diulang Terus Seribu Persen Palsu Sekarang Poin Saya Berkata Jelas Bahwa Iman Mereka Pada Baal Terus Dan Mendalam Ingat Ya Orang Bisa Sesat Secara Tulus Dalam Arti Dia Kira Dia Benar Bahwa Mereka Sampai Mau Melukai Dan Bagainya Keliatannya Tulus Sesatnya Memang Ada Banyak Orang Yang Sesat Secara Sengaja Dan Sadar Dia Tau Sesat Yang Teologi Kemakmuran Bila Orang Jadi Kaya Dan Bagainya Saya Kok Rasanya Sukar Untuk Percaya Bahwa Mereka Tidak Sadar Mereka Sadar Tapi Memang Carinya Keuntungan Mau Pucui Orang Kasih Perseman Persepuluhan Tuhan Kasih Perlipat Ganda Kamu Jadi Kaya Dan Sebagainya Dulu Naik sepeda Sekarang Naik Naik Motor Naik Mobil Naik Bis Tambah 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 Gede Tambah Menara Tuhan Nah Sedang Bisa Mereka Sesat Secara Sadar Tapi Yang Disini Rasanya Tidak Amsal 14 E 12 Ada Jalan Yang Disangka Orang Lurus Tapi Ujungnya Menuju Mau Jadi Ini Jalan Orang Yang Menyangka Dia Ikuti Lurus Dia Sangka Lurus Jadi Lurus Tapi Sesat Tulus Tidak Cukup Kalau Tidak Pencerahan Dari Tuhan Tidak Boleh Tulus Dan Tidak Sesat Dan Tetap Akan Pergi Kenteraga Butuh Pikiran Kita Ketulusan Kita Alkitab Pencerahan Rok Hulus Baru Mendapatkan Kebenaran Salah Satu Saja Dibuang Maka Bubar Semua Ada Karu-karuan Poin D Orang-orang Sesat Ini Berdoa Dengan Tekun Bayangkan Pagi Sampai Siang Berdoa Berjam Jam Nah Kalau Kita Kalah Tekun Dalam Doa Padahal Kita Katakan Mereka Sesot Dan Kita Benar Ini Memalukannya Mari Kita Bertekun Lebih Banyak Dalam Doa Datang Dalam Doa Kalau Acara Pas Ketahun Doa Dan Sebagainya Apalagi Negara Kita Dalam Sikon Yang Sangat Rawan Keliatannya Dunia Juga Mari Kita Lebih Banyak Berdoa Poin Kelima Mereka Kerasukan Di Dalam A29 Sesudah Lewat Tengah hari Mereka Kerasukan Sampai Waktu Mempersembahkan Korban Petang Terbagainya Saudara Ini Salah Terjemahannya Bukan Kerasukan RSB They Raved On Mereka Terus Mengoceh NDSB They Raved Mereka Mengoceh NIV They Continue Their Frantic Prophesying Mereka Melanjutkan Nubuat Mereka Gila Gilaan King James Memberikan Terjemahan Huruf They Prophesied Mereka Bernubuat Tapi Rengkauk Mengatakan Berbarnubuat Disini Tidak Bisa Diartikan Sungguh Karena Tidak Sesuai Dengan Konteks Harus Diatikan Berdoa Atau Meminta Sesuatu Nah Ini Penhasilan Dari Ayat Ini Karena Poin Kenapa Mereka Tetap Tidak Mendapatkan Jawaban Apapun Sudah Terlihatnya Ditambah Keratnya Sudah Didojok Ibadahnya Berluka Luka Banyak Tetap Tidak Ada Jawaban Apapun Apakah Memang Setanda Bisa Jawab Doa Bisa Sudah Tidak Bisa Dalam Kasus Ini Dalam Kasus Ini Tuhan Saya Yakin Jatahnya Tapi Menjawab Tuhan Kasih Garis Panas Tidak Bisa Melewat Sedikit Tapi Apakah Selalu Demikian Tidak Bola Bisa Demikian Satan Satana Jika Dijinkan Bisa Menurunkan Api Lihat Ayub Sabtu 12 16 Yang Ternaknya Itu Sang Baran Petir Keliatannya Wahyu 13 13 14 Ini Betul Nabi Palsu Pantikris Mungkin Yang Akhir Jaman Menurunkan Nabi Tetapi Allah Mengrekang Dia Disini Dia Tekang Tapi Tidak Selalu Allah Mengrekang Dia Kadang-kadang Membiarkan Dan Kalau Allah Tidak Mengrekang Setan Bisa Melakukan Mujicat Dia Punya Power Yang Luar Biasa Power Nya Sama Dengan Malaikat Sudara Karena Sudara Kalau Ada Tuhan Pendeta Atau Apapun Yang Bisa Melakukan Mujicat Doakan Orang Sakit Kanker Sembuh Betul Sembuh Yang Bohongan Banyak Tapi Yang Betulan Saya Yakin Ada Dan Jangan Pikir Itu Selalu Kuasa Tuhan Bahkan Kalaupun Doanya Dalam Nama Yesus Kalau Ajaran Dia Sesat Yang Kerja Adalah Setan Jadi Sudara Apakah Mujicat Yang Dikatakan Berhasil Tidak Itu Bukan Urusannya Sudara Mengecek Ajarannya Bagaimana Bandingkan Dengan Ulangan 13 Nanti Kita Kita Baca Ya Sekarang Tidak Usah Duduk Nanti Akan Ada Juga Doanya Dikabulkan Tidak Membuktikan Doa Itu Benar Karena Setan Pun Bisa Mengabulkan Doa Kalau Allah Mengizinkan Dalam Katsus Doa Mereka Dikabulkan Alahnya Dikabulkan Tapi Setan Bisa Dikabulkan Bayangkan Orang Yang Berhala Doa Tama Berhala Apakah Mereka Doanya Dapat Dikabulkan Kalau Mereka Doanya Dikabulkan Habis Orang Agama Itu Pasti Habis Pasti Banyak Dikabulkan Siapa Dikabulkan Doanya Berhal Jadi Kalau Ada Doa Dikabulkan Bahkan Kata Dalam Nama Yesus Tidak Membuktikan Doa Itu Benar Tidak Membuktikan Allah Yang Berikan Setan Bisa Beri Jadi Pada Waktu Orang Melakukan Mujidat Atau Berdoa Dan Dikabulkan Jangan Terlalu Cepat Anggap Orang Itu Pasti Hamba Tuhan Yang Sejati Belum Tentu Memang Kalau Buatnya Salah Mujidat Yang Bujuy Orang Talsun Itu Pasti Tapi Kalau Mujidat Terjadi Belum Tentu Masian Dia Tuhan Tuhan Nanti Kita Lihat Ulangan 13 S1-5 Dan Terusnya Sekarang Kita Lanjutkan Dulu Poin Elia Mendatangkan Api Dalam Ayat 30 S3-8 Pertama Elia Membuat Mesbah Ayat 30 S3-2 Poin A Elia Membuat Mesbah Sendiri Dengan Memperbaiki Mesbah Tuhan Yang Telah Diruntuhkan Dalam Ayat 30 B Dan Bultet Komen Memberikan Komentar Demikian Elia Tidak Mau Memakai Mesbah Yang Telah Dipakai Oleh Nabi Nabi Baal Satu Melayana Kebaktian Yehuvah Harus Murni Itu Tidak Oleh Dikotohi Oleh Hubungan Yang Terjauh Dengan Penyempat Berhal Yang Menjijikan Dua Dengan Memperbaiki Mesbah Yehuvah Yang Sudah Tidak Dipakai Ini Yang Menunjukkan Jalannya Bukanlah Agama Baru Tapi Agama Dan Yang Bangsa Itu Kalau Ada Agama Lain Ataupun Ketan Yang Kita Anggap Sebagai Sekter Mau Gabung Dengan Kita Untuk Gunakan Tempat Ini Mereka Mau Bayar Boleh Apa Nggak Duh Kamu kan Kebaktian Sampai jam 11 Kami Pakai Jam 12 Kamu Pakainya Nanti Jam 4 Kami Belum Jam 4 Boleh apa Bayar Bayarnya Mahal 5 Juta Sekali Pakai Bisa Kita Pakai Kan Duitnya Pokoknya Kita Nggak Mempercaya Ajaran Mereka Nggak Bisa Sudah Sudah Memang Kalau Nyewa Tempat Ini Lain Nggak Bisa Ngomong Sudah 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 Mengajar Orang Orang Telah terpecah berkenaan dengan pemerintahannya Mereka semua harus bersatu Dalam penyemahan dalam Allah yang sama Dan dalam agama yang sama Ada poin C Dia membuat mesbah itu dikatakan demi nama Tuhan Mari kita baca ayatnya ya Dia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah Demi nama Tuhan Kira-kira bagaimana ini sebetulnya pelaksanaannya Dia numpuh batu itu sama ngomong Demi nama Yahweh, demi nama Yahweh, demi nama Yahweh Begitu ya Tentu tidak ya Tapi banyak orang sekarang itu nafsirkan seperti itu Kalau ngomong demi nama Yesus itu Memberikan persembahan demi nama Yesus Ngomong sedalam mulutnya Demi nama Yesus jamblono duitnya Tentu bukan itu artinya Tapi maksudnya dia membangun mesbah itu Untuk digunakan bagi Tuhan atau Yahweh Poin kedua saudara Ini yang membuat parit Lalu menyiram seluruhnya dengan air Sampai parit itu pun penuh dengan air Air 32B tadi ya Suatu parit sekeliling mesbah itu Yang dapat membuat dua sukat benih So, ini air 32B 35 Pertama parit itu dimaksudkan untuk menahan air Dalam air 32B dikatakan Parit itu dapat membuat dua sukat benih Nah, ini suatu takaran yang membingungkan bagi kita Nah, ini penafsir bilang Albert Barnes ya Dua takaran benih Secara hurufnya Dua sukat benih Sukat setara dengan kira-kira Tiga galon Jadi, ini kalikan enam berarti ya Satu galon itu Tiga koma tujuh delapan liter Galonnya Amerika ya Kalikan dengan enam Berarti parit itu bisa menampung sekitar 22,5 liter Deguyur air Tiga kali Sampai seluruhnya parit itu menampung 22,5 liter Cukup banyak air itu ya Kalau air satu galon aqua itu 19 liter Itu masih Ini masih lebih banyak sedikit lagi Tambah lagi 3 liter setengah Poin B Penyiraman dengan banyak air dilakukan Supaya terlihat bahwa dia tidak melakukan kecurangan Nah, itu kan sulap Dia bisa sembunyikan api atau gimana Tapi disini Kasih bocong air Sampai kecembang semua Banjir Tidak bisa, saudara Ya Ada orang pintar menggunakan Tipu musliah seperti itu Trik-trik dan sebagainya Tapi diberi seperti ini Itu lebih membuat mustahil Juga jelas supaya Semua menjadi lebih sukar Bagi Tuhan Ternyata bagi Tuhan memang Dari sukar lebih gampang Tapi dari sudut pandang kita Ini garing Tuhan ini gampang Menurunkan api Tapi ini Basah kuyuk Begitu ya lebih sukar Bagi Tuhan itu ya Dan itu Memujijatnya Nanti terlihat lebih menjolok Yang sana Nggak dikasih air saja Nggak bisa Yang disini Disiram air Basah kuyuk Musijatnya Lebih menjolok Poin ketiga Begitu Begitu Iliah berdua Minta api Ayat 36-37 Tuhan langsung menjawabnya Ayat 38 Lalu turunlah Api Tuhan menyambar Habis korban Bakaran Kayu api Batu Dan tanah itu Dan bahkan air Yang ada Dalam pantu Habis di jilatnya Coba perhatikan Ayat 38 Ini urut-urutannya Karena urut-urutan Ini urut-urutan Terbakarnya Korban Disebutkan dulu Korban Bakaran Kedua kayu api Batu dan tanah itu Bahkan air Yang dalam pari itu Batu kan Di atas Korban kan di atas Lalu Di bawahnya Ada kayu api Lalu batu dan tanah Yang membentuk Mesbah itu Lalu air Paling bawah Jadi dari urut-urutan Ini penunjukan Api itu datang Dari atas Tapi sudah Sekalipun demikian Ini bukan petir Kalau petir Semburat semua Sudara Ya The total Api yang turun Secara mujijat Alafannya Sudara Kalau petir Terus ada awan juga ya Pada saat itu Tidak ada awan Tapi ilia berdoa Tiga kali Ketiga Tujuh kali Tiga kali Saya lupa Baru muncul awan Sekarang ini Tidak ada awan Mana bisa ada petir Dan cara penggambarnya Tidak seperti menggambarkan Sambaran petir L-A-I memang Terjemahkan Menyambar habis Yang kelihatannya Kayak sambaran petir Tapi ini tidak benar Terjemahnya N-I-V Then the fire of the Lord Fell And burn up The sacrifice Lalu api dari Lalu api Tuhan Atau api dari Tuhan Jatuh atau turun Dan membakar Api sekorban Jadi bukan Amaran petir Betul terapi Poin B Hal seperti ini sudah pernah terjadi Pada zaman Musa Imamat 9 E24 Pada zaman Gideon Hakim 6 E21 Pada zaman Daud Satu awan E21 E26 Dan pada zaman Salomo Dua awan E71 Batas Diatnya Saya akan berikan Kerempuan ketiga Pertobatan Israel Dalam ayat 39 40 Pertama Israel Pertobatan Dalam ayat 39 Ketika seluruh Rakyat Melihat kejadian itu Sujudlah mereka Serta berkala Tuhan Dia Allah Tuhan Dia Allah Tuhannya Kedua Ini yang pemerintah Menghukum mati Semua Nabi Nabi Pahala 880 Tangan ke semua Disembelih So the point A Ini bukan Sekedar hukuman Bagi Nabi Nabi Pahala Tapi juga itu Membuktikan Pertobatan Bangsa Israel Dengan ketaatan Nabi Pahala Saat itu memang Hukuman Hukuman mati Jadi Menurut hukum Perjanjian lama Pada saat itu Benar Tidak bisa Dipersalahkan Dan jangan Anggap Ilia Podombe Isis Dia mentaati Firman Tuhan Yang berlaku Pada saat itu Tidak berlaku sekarang Ya Dari pada waktu Istilah Bunuh mereka Kalau mereka Taat Yang mereka bunuh Padahal Lagi Nabinya mereka Karena poin Bisa Hukuman mati Nabi Nabi Palsu Tersesuai Dengan Pertama Keluaran 22-20 Siapa yang Mempersebabkan Korban Pada Allah Kecuali Kepada Yahweh Atau Tuhan Sendiri Halulah Ya Tumpas Ini mereka Barusan Yang memberikan Persembahan Kedua Ulangan 13 Tadi saya Mau baca 1-5 Tapi disini Saya baca Terus ya Ayat 1-18 Apabila Tengah-tengah Memuncul Seorang Nabi Atau Seorang Pemimpi Dan Ia Memberitahukan Ia Tanda Atau Mujijat Dan Tanda Atau Mujijat Yang dikatakan Terjadi Dan Ia Memujuk Tandanya Terjadi Mujijat Terjadi Lalu Dia Memujuk Sekarang Ajarannya Lihat Mari kita Mengikut Allah Yang tidak Kau Kenal Dan Mari kita Berbakti Padanya Mujijat Tapi Adanya Sesat Maka Ayat 3 Janganlah Engkau Mendengarkan Perkataan Nabi Atau Memimpi Sebab Tuhan Alamu Mencoba Kamu Mengetahui Apakah Kamu Mengasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Tuhan Alamu Harus Kamu Ikuti Kamu Takut Akan Dia Kamu Berbegang Pada Perintahnya Suaranya Harus Kamu Dengarkan Kepadanya Harus Kamu Berbakti Dan Berbaut Nabi Atau Pemimpi Harus Latih Hukum Mati Karena Ia telah Majak Murta Tuhan Alamu Yang Membakan Keluar Dan Mesir Dan Yang Menembus Engkau Dari rumah Perbudaka Dengan Maksud Menyesatkan Engkau Dari Jalan Tuhan Alamu Kepadamu Dijalani Demikian Harus Kau Hapuskan Yang Jatuh Dari Tengah Tengah Mu Jelas Diperintahkan Sekarang E6 Lebih Neman Lagi Kalau Tadi Kan Sekedar Nabi Pasu Orang Luar Katakan Sebangsa Tapi Bukan Familia Tapi Apabila Saudaramu Lagi Anak Ibumu Atau Anak Mu Lagi Anak Mu Anak Lagi Atau Anak Perempuan Atau Istrimu Sendiri Atau Sahabat Karimu Membujuk Engkau Diam Diam Katanya Mari Kita Berbakti Bala Alah Lain Yang Tidak Dikenal Oleh Mu Ataupun Alah Bangsa Bangsa Selimu Bayang Dekat Kepadamu Maupun Yang Jauh Daripadamu Dari Ujung Bumi Maka Ini Kalau Keluarga Yang Aja Dapat Dulih Tularga Yang Tercintai Paling Dekat Istri Anak Termasuk Semua Maka Janganlah Engkau Mengalah Kepadanya Dan Janganlah Mendengarkan Dia Janganlah Engkau Menurut Sayang Kepadanya Luarga Tidak Buat Sayang Ini Betul Dalam Arti Betul Tidak Mau Sayang Janganlah Mengasihkan Dia Dan Janganlah Menutupi Salahnya Tetapi Bunuh Dia Berani Nyalahkan Hukum Ini Bertama Tama Tanganku Sendiri Yang Bergerang Mengurut Dia Kemudian Selurah Rakyat Kau Harus Melempar Dia Dengan Batu Sehingga Mati Bayangkan Ini Anak Saudara Atau Istri Atau Apapun Yang Terdekat Dilempar Batu Satu Kali Tidak Mati Batu Satu 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 Terlihat Terlihat Dan Tidak Boleh Mengasih Terus Mati Tujuannya Dalam Ayat Maka Seluruh Orang Istri Akan Mendengar Dan Menjadi Takut Sehingga Mereka Tidak Akan Melakukan Laki Perbuatan Jat Seperti Tanah Tanah Amu Ayat 12 Apabila Di Salah Satu Kota Yang Diberikan Tuhan Alam Kepadamu Diam Disana Kau Dengar Orang Berkata Ada Orang Dulu Tampil Dari Tengah Tengah Yang Telah Menyesat Menuduk Kota Mereka Dan Berkata Mari Kita Berbakti Bala Alain Yang Tidak Kamu Kenal Ayat 14 Perhatikannya Maka Haruslah Engkau Memeriksa Menyelidiki Dan Menanyakan Bye Bye Jikalau Ternyata Benar Sudah Pasti Bahwa Kerja Yang Terlakukan Di Tengah Tengah Mu Jadi Periksa Dulu Bukan Langsung Huk Gengku Omongannya Langsung Lempar Batu Tau Tau Keliru Baik Kalau Iya Lepati Maka Bunuhlah Dengan Mata Pedang Penduduk Kota Itu Tumpas Mata Pedang Kota Segala Isinya Dan Hewannya Dan Bagainya Tapi Kita Baca Sampai Ayat 18 Jelas Skalasnya Luar Biasa Kadang Poin Ketiga Ayat Yang Lain Yang Menjadi Dasar Ulangan 17 Ayat 27 Di salah satu tempatmu Yang diberikan Pada Tuhan Alamu Ada Terdapat Seorang Laki-laki Perempuan Yang melakukan Apa yang Jalan di Mata Tuhan Alamu Dengan Melakai Perjanjian Dan Yang pergi Beri Badan Badan Alain Dan Tujuk Menyap Pandanya Apada Matahal Yang Bulan Atau Segerak Tentara Langit Hal Yang Kularang Itu Dan Apabila Hal Diberitaukan Atau Dengan Padamu Maka Engkau Harus Memeriksanya Baik-baik Selalu Periksa Dulu Ada Tuduhan Periksa Dulu Ya Jikalau Ternyata Benar Sudah Parti Bawa Kejian Itu Dilakukan Diantara Orang Maka Engkau Membawa Laki-laki Perempuan Yang Keluar Kemudian Laki-laki Atau Perempuan Tuhan Mati Atas Kebenaran Dua Atau Tiga Orang Saksi Mati Dibunuh Orang Yang Dibunuh Tetapi Dua-tiga Saksi Bisa Bohong Semua Engkak Berarti Kalau Ada Dua-tiga Saksi Mutlak Pokok Bunuh Engkak Bisa Dua-tiga Saksi Minimum Kalau Satu Saksi Bukan Dikobris Dua-tiga Saksi Periksa Harus Sampai Terbukti Engkak Bisa Anda Atas Keterangan Satu Orang Saksi Saja Jangan Laki Diokom Mati Jadar Kalau Cuma Satu Saksi Jangan Dikobris Orang Bilang Pada Saya Roy Utang Sama Aku Gak Bayar Satu Saksi Kata Kobris Saya Nanya Tapi Kalau Yang Ngomong Dua Aku Tahu Juga Memang Iya Roy Gak Bayar Nah Dua-tiga Diselidiki Tanya Roy Setiapnya Tanya Dia Bukti Buktinya Ada Surat Tantangan Dan Pagainya Jadi Saksi Itu Minimum Dua Atau Tiga Memang Kalau Bukti Ada Surat Tanggal Tangan Itu Lain Lagi Tapi Kalau Cuma Omongan Itu Harus Dua Atau Tiga Orang Atau Lebih Dan Saksi Saksi Harus Pertama Menggerakkan Tangan Untuk Membunuh Mengapa Kalau Saksinya Dusta Dia Pembunuh Sekaligus Itu Membuat Dia Tidak Sembarangan Jadi Saksi Paus Saksi Pada Waktu Hukum Mati Saksinya Mesti Lempah Batunya Lebih Dulu Jadi Saudara Teks Tentang Nabi Palsu Hukum Mati Banyak Dalam Perjanjian Laman Tapi Enggak Pada Zaman Ini Apalagi Di Negara Kita Ini Bukan Israel Saudara Hukum Seperti Ini Yang Termasuk Sebagai Civil Law Atau Undang Undang Negara Tidak Berlaku Pada Zaman Sekarang Apalagi Bukan Di Israel Yang harus Kita Lakukan Terhadap Orang Sesat Yang Tegar Tengkuk Adalah Pengucilan Atau Siasat Gerejani Bukan Hanya Kalau Orang Berbuat Jahat Di Siasat Gerejani Tapi Kalau Ajarkan Ajaran Sesat Ditego Enggak Mau Sama Saja Ngejarkan Ajaran Sesat Itu Pembunuhan Rohan Israel Lebih Hebat Dari Pembunuhan Jasmani Jangan Sepelekan Orang Yang Ajar Sesat Tapi Tetap Hukuman Mati Tidak Berlaku Itu Tiga Sepuluh Seorang Bidat Yang Sudah Satu Dua Kali Kau Nasehati Hendalah Engkau Jauhi Saya ingin Menyinggung Tentang Calvin Dan Servetus Karena Ini Banyak Difitnah Orang Calvin Bunuh Servetus Servetus Memang Orang Sesat Bidat Dan Bukan Cuma Bidat Dia Menghudan Tidak Karu Karuan Sehingga Semua Katolik Ataupun Protesan Yang Berdiri Tunggu Marah Luar Biasa Servetus Datang Kedat Daerah Galvin Swiss Galvin Melaporkan Bidat Itu Datang Kesini Jadi Tanggap oleh Polisi Galvin Jadi Saksi Yang Memberatkan Servetus Dan Memang Servetus Galvin Bukan Saksi Justa Dan Servetus Dijatuhkan Mati Dengan Dibakar Orang Salahkan Galvin Galvin Salah Apa Ingat Swiss Pada Waktu itu Memperlakukan Hukum PL Sebagai Hukum Negara Kalau itu Negara Memang Memperlakukan Hukum PL Itu Memang Hukum Nah Salah Mereka Melakukan Itu Galvin Cuma Melaporkan Galvin Menjadi Saksi Dia Tidak Membunuh Takkan Pada Waktu Servetus Dijatuh Mati Dengan Dibakar Galvin Minta Keringatan Pengadilan Untuk Mengubah Hukuman Bakar Menjadi Hukuman Penggal Tapi Pengadilan Menolak Dan Servetus Tetap Hukum Mati Dengan Jalan Dibakar Hidup Sampai Mati Itu Cita Yang Benar Orang Orang Armenian Banyak Kurang Ajar Dan Mengatakan Galvin Bunuh Servetus Segala Macem Ngomong Kosong Itu Fitnah Dan Bagi Saya Galvin Tidak Salah Sama Sekali Seandainya Dia Secara Pribadi Oh Ini Orang Tetap Hukum PL Harus Bunuh Wah Lalu Dia Raja Lah Dia Memang Bunuh Tapi Ini Negara Yang Memperlakukan Hukum PL Sama Gokum Negara Dan Dia Cuma Menjadikan Menjadikan Pelapor Dan Saksi Kok bisa Dia Yang Dia Anggap Bunuh Dari Mana Saya Tidak Memang Memang Fitnah Kalvin Kita Biarkan Berarti Memang Fitnah Seorang Hambat Tuhan Memang Fitnah Seorang Tokoh Kriter Memang Fitnah Seorang Tokoh Reformasi Itu Mempermalukan Seluruh Gereja Poin A Poin C Art Tidak Melarang Penghukuman Mati Nabi-Nabinya Rupanya Dia Pun Bertobat Dan Poin D Saudara Kata-kata Charles Hayden Borden Tangkaplah Nabi-Nabi Batu Jangan Biarkan Seorang Pun Lolos Antara Suara Yang Harus Dendengar Dengan Lebih Baik Di Gereja Gereja Kita Kompromi Kompromi Yang Najis Atau Tidak Kudus Melupakan Model Zaman Ini Suatu Pemasukan Darah Yang Jujur Diputuhkan Sangat Diputuhkan Manusia Menjadi Sama Sekali Tidak Peduli Berkenaan Dengan Kebenaran Agama Karena Mereka Melihat Hambah Mbak Allah Dan Pengeluar Mbak Allah Bergabung Dalam Gereja Yang Sama Dan Berbakti Di Altar Yang Sama Kesetiaan Yang Tulus Atau Sungguh Suku Pada Allah Tidak Membolehkan Atau Membiarkan Persekutuan Dengan Pajembah Berhala Ini Kesalahan Dibiarkan Ada Dalam Gereja Nasional Demi Perdamaian Dan Sekarang Kesalahan Kesalahan Itu Menjadi Dominan Dan Menghancur Setiap Kesalahan Doktrin Atau Peraturan Antalah Sama Jahatnya Dengan Seorang Nabi Baal Dan Tidak Boleh Dibiarkan Dunia Di luar Dan Manusia Hanya Bertanggung jawab Beralah Untuk Kepercayaan Mereka Tapi Gereja Tidak Boleh Membiarkan Kesalahan Berkembang Biak Dalam Daerahnya Orang Orang Kisten Tidak Mempunyai Hak Menggabungkan Diri Pekas Sendiri Dengan Gereja Apapun Yang Salah Pengajarannya Saya Stop Dulu Dan Saya Berikan Komentar Sedikit Ada Orang Yang Kalau Dikatakan Kamu Dari Gereja Ini Gereja Ini Loh Gereja Itu Gak Praktikan Itu Kok Konyal Kok Gak Praktikan Itu Berarti Kamu Gak Sudah Dapet Di Sana Berarti Orang Yang Dapet Duli Kebenaran Saya Lanjutkan Komentar Yang Mana Biru Jika Kita Melihat Bahwa Suatu Kesalahan Yang Besar Meraja Lela Dalam Sebuah Gereja Dan Kita Menggabungkan Diri Dan Gereja Itu Dalam Keanggotaan Kita Ikut Ambil Bagian Dalam Dosanya Dan Kita Juga Akan Ikut Ambil Bagian Dalam Hukumannya Pada Hari Allah Melawat Kita Adalah Sesuatu Yang Sangat Salah Bahwa Tidak Jadi Soal Kita Termasuk Gereja Apa Itu Penting Bagi Setiap Orang Yang Mempunyai Suara Hati Dan Mencintai Allah Saya Tidak Berani Berkau Dalam Persekutuan Gereja Dengan Ritualis Dan Rasionalis Warga Warga Negara Yang Setia Tidak Akan Bergabung Dalam Perkumpulan Pengkhianat Orang Orang Dalam Negara Negara Yang Tidak Setuju ISIS Kalau Ternyata Warga Negaranya Ada Yang Kontak Dengan ISIS Diapakan Didiamkan Tidak Tapi Lucunya Dalam Gereja Banyak Seperti Itu Saya Tidak Mau Kompromis Kalau Saya Tau Dia Nabi Palsu Kalau Saya Tau Dia Tegar Tengkuk Laki Apalagi Saya Tidak Bakal Tuti Bahkan Bersalaman Kenal Saya Coba Ini Nama Nasi A Ini Ya Budi Saya Tidak Bakal Bersalaman Kalau Pertama Kali Kenal Saya Emang Tapi Kalau Sudah Saya Beritahu Dan Dia Bersikap Tegar Tenggu Jangan Harap Saya Bersikap Hormat Lemah Lembut Ramah Saya Akan Sangat Tidak Ramah Kata 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 Tenggu Jurn Ini Punya Dastan Alkitab Sudara Dua Yonah Satu Ayat Terpuluh Sampai Sebelas Jikal Seorang Datang Kepadamu Dan Dia Tidak Membawa Ajaran Ini Berarti Dia Sesat Ya Janganlah Kamu Menerima Dia Di Dalam Rumah Dan Janganlah Memberi Salam Kepadanya Sobat Barang Siapa Memberi Salam Kepadanya Dia Menurut Bagian Dalam Perbuatannya Yang Jahat Jangan Main-main Jadana Nabi Palsu Jelas Dari Ayat Ini Maupun Ayat Ayat Tadi Alkitab Kita Tidak Mengajarkan Sikap Kasih Ramah Lemah Lembut Terhadap Nabi Palsu Kalau Saya Disuruh Mendoakan Nabi Palsu Saya Cuma Doakan Dua Kemungkinan Tuhan Atau Tobarkan Dia Atau Bunuh Dia Itu Yang Saya Doakan Kecil Saya Tidak Peduli Orang Ngomong Kecil Tapi Saya Yakin Doakan Alkitab Dia Saya Minta Dia Bertobat Kok Kalau Bisa Dan Kalau Tidak Daripada Dia Nyesatkan Orang Bunuh Dia Tuhan Kalau Saya Biarkan Nyesatkan Orang Tidak Lebih Kecil Karena Banyak Masuk Teraka Semua Tidak Kecil Aneh Orang Cara Berpikirnya Saya Doakan Dia Mati Saya Kecil Saya Membiarkan Dia Menyesatkan Orang Masuk Teraka Tidak Kecil Omongan Apa Pikiran Apa Tidak Pernah Orang Menganalisa Dikarkan Codara Sikap Nabi Palsu Apalagi Kalau Orang Berasal Dari Suatu Gereja Yang Sesat Sudah Dibertahu Gerejanya Sesat Lalu Pergi Kesini Tapi Tetap Masih Beramah Tambah Dengan Nabi Palsunya Di Gereja Lala Sudah Ini Sudah Perlu Bertolben Dan Kata-kata Spurgeon Ini Renungkan Habis-habisan Poin Edan Yang Terakhir Spurgeon Juga Menerapkan Hal Ini Dalam Pengundusan Pada Waktu Membasmi Dosa Kita Harus Membasmi Semua Dosa Semoga Belajar Ini Bisa Berguna Karena Nabi Palsu Selalu Akan Ada Makin Makin Banyak Bersikaplah Benar Dan Bersikaplah Benar Juga Tegur Orang-orang Yang Menyalahkan Kalau Kita Bersikap Benar Kita Serang Nabi Palsu Kita Ramah Dan sebagainya Katakan Sesat Apa Kita Jangan Mau Diam Salahkan Orang Itu Karena Orang Menyalahkan Tuhan Berkati Sudara Amin Nah Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Masa Bila Serta Berkat Yang Sepanjang Acara Firman Kami Sudah Belajar Tentang Nabi Palsu Banyak Hal Tentang Nabi Palsu Bagaimana Bersikap Tentang Nabi Palsu Sekalipun Memang Hukuman Mati Tidak Bisa Lagi Diberlakukan Di Tempat Ini Tapi Sikap Hati Yang Sama Seperti Sikap Hati Ilya Yang Sedikitpun Tidak Menghormati Ataupun Ramah Mereka Bahkan Mengejek Membenci Mereka Karena Mereka Menyesatkan Orang Dari Tuhan Yalah Itu Menjadi Sikap Kami Banyak Sekalian Orang Yang Tidak Mengerti Konsep Kasih Tuhan Jika Mereka Menganggap Sikap Kasar Sikap Tidak Ramah Tidak Nabi Palsu Adalah Salah Sadarkan Dan Pertobatkan Mereka Juga Sadarkan Dan Pertobatkan Setiap Nabi Palsu Kalau Boleh Terima kasih Sikap Padahal Nabi Sikap Doa Amin Sikap Sikap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton